Anca-ancingnya Yes, and of course, and I, yeah And to yes, and to yo, and to no, and yo, yo, yo Dengin banget Oh anjir Gua abis kehujanan guys, dan gua tidak pakai jas hujan Karena jas hujan hanya untuk orang lemah Oke Di belakang gua kayak yang kalian lihat tadi Ada Mas Maoy Motovlog Sama ada Rizwide Dan ini kita berada di Canggar Bukan, belum masuk Canggar Ini lagi otelnya ke Canggar Dan ini naik guys Ini posisinya kita sedang naik ke atas Dan disini gelap banget Ya, jadi gua mau minta maaf dulu sama kalian Disini gelap banget This is very very dark Mungkin kalian susah melihatnya Dan mungkin juga lensaku agak sedikit berembun Karena tadi baru saja ujian guys So Wow, gila lampunya Mas Maoy Motovlog Tambat, anjir Tambat, anjir lampunya Lampunya anexnya dia, anjir Wow, damn Lampu gua kayak gak ada apa-apa Ya kan? Tuh, tuh orangnya tuh Lengsek emang Ayo guys, betul Tapi kayaknya Gua udah lama gak upload Because Gua barusan saja sembuh dari penyakit Gejala tipes Baru gejala sih Tapi ya Gejala aja udah Sakitnya seminggu aja Gimana tipesnya Gejala tipes Jadi gua gak ngedit Gua gak bikin video Gua gak keluar Sama sekali Keluar cuma ke rumah sakit doang So guys Ini kita Mau ke Malang Lewat Cangar Ini dari Tretes Ini sekarang kita ada di Tretes Tretes sama pacet ya Tretes sama pacet sih ini Gak tau Kayaknya antara itulah Kita mau main-main ke Malang Dan di Malang nanti gak tau mau ngapain Gua mau ngikut aja Refacing guys Gila Lo seminggu di rumah doang Gak ngapain-ngapain Wow Bener-bener Gak banget deh Gak banget deh Oh mother fucker Debunya Jadi Ini gua Lalu merangka refreshing Refacing setelah gua seminggu berada di kamar Soalnya gitu Orangnya gak bisa banget diem di kamar Secara sehari ya Sehari itu gua pasti keluar Gak mungkin Gua sehari di kamar doang gitu Gak mungkin banget Makanya kalian Bisa lihat Gua tuh kalo upload video itu sering Soalnya gua emang orangnya itu setiap hari keluar Gak pernah gak keluar Selalu keluar Makanya gua sering upload Ini orang ngapain aja tengah-tengah Gua bener-bener gak bisa banget diem di rumah Gak ngapa-ngapain gitu Gua gak bisa banget Mending gua keluar sumpah Nah ini kita belok kanan disini Kalo gak salah ya Itu sudah canggar He belok kiri ding Oh kanan gak boleh Sarah Salah gua salah Gua udah lama abad gak kesini Tire gua kesini tuh naik ninja Naik si Ugi Mad Googie My Mad Googie Ninja 250 Street Fighter Unjust Itu naik itu Dan wow bener-bener Dapet banget Jadi kalian kalo penasaran jalur canger Jalur canger Ini jalur yang Sang Gak sangat sih Ya ekstrim lah Wow Ekstrim lah Jalurnya ini ekstrim Ekstrim dalam arti bukan jalan yang bertanah-tanah gitu ya Gak mungkin Kalo misalnya jalan yang bertanah-tanah Gua pasti sekarang udah pake motor dirt Nah Jalurnya ini ya Kayak gini Oh my shit Gelap banget Gelap banget guys Gelap banget sumpah Ya ini Ini kita sudah masuk jalur canger Nah jalurnya ini kecil Terus dia naik dan turunnya itu sangat-sangat Berbahaya Ya Dan gelap Dan beberapa titik di jalur ini itu kanan-kiri itu adalah lembah Lembah atau Apa ya mungkin Wow Naiknya aja begini ya Ternyata jalannya kering ya disini Kirain basah Dan disini guys Disini sudah banyak memakan korban Terutama motomatic katanya Soalnya kita semua tahu motomatic itu gak punya engine brake Jadi di jalur seperti ini engine brake itu sangat diperlukan sekali Wow I love this bridge Dingin cok Dingin banget cok Gila Nol kan Udah mulai masuk-masuk hutan ini Oh my fucking garanjas Ternyata ada orang lain selain kita Soalnya biasanya jalurnya ini sepi banget Apalagi hari-hari biasa kayak gini Sekarang ini hari Jumat Kalau misalnya sebelah kiri ini Hutan Mungkin kalian gak bisa ngeliat Sebelah kiri ini hutan Oh Oh series ride Wuh Tapi disini masih sedikit ada rumah-rumah warga ya Ngeker loh baca loh Hahahaha Ngeker Soalnya tadi habis hujan sih emang Oh shet Oh shet oh sh** that copic tanjakan cornering so this is colo kanan kiri ini hutan nanti di depan nanti juga orang lembah oh damn love that gua gigi 2 anjir segini gua gigi 2 oh sh** anjing gua kira jurang sumpah anjir gua kira jalannya putus anjir sumpah banget kaget gua anjir wakakakakak hipnotis gua gua kira jurang lah ya sumpah gua gak jurang tadi demi apapun gua pengen jurang cuman-cuman depan gua gelap lah ya oh my f**king sh** ada logo peringatan lawan longsor kenapa tuh mas moe wow sh** wow apa nih wow gelap banget guys temen temen gua hilang temen temen gua hilang temen temen gua hilang temen temen gua hilang hey gila dingin gua lanjir 2 hours later ayo sikat SKP oke kita lanjutkan lagi tadi kita sampai sini ya wow gila gelap banget hahaha aja sempatnya gelap banget ya dan jalannya pun terlihat licin jadi kita harus hati 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 selip wow gila panjakan wow gelap banget guys wow gelap banget wow ini lampu LED gua ini gak tau kenapa gak gak terang gak tau soalnya kan sempat dulu waktu gua balik dari Jakarta itu akinya kan tekor ya karena 2 bulan gak pernah dipanasin terus ini setelah gua ganti aki akhirnya kan aki kering jadi harus diganti gua ganti aki ganti aki motobat terus itu gua eee coba jalan nyalain lampu setelah ganti aki ya setelah ganti aki gua nyalain lampu itu lampunya gak terang anjing wush wush sumpah dah ini kalo lewat calar itu kita harus bener bener menghatikan marka jalan terutama yang di pinggir-pinggir gini tapi kadang ada yang marka jalan yang di pinggir-pinggir gini ini suka ketutukan sama dalam-dalam kayak gini nih terutama abis hujan jadi harus hati hati banget gua ngomongnya rada-rada terbata-bata ya guys soalnya gua bener bener konsentrasi banget kalo lewat calar ya waw waw ini adalah titik paling ekstrim ya Cangarno waw 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 tempat waw 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 eh ada mobil eh motor box ada penjual apa itu tadi pentol penjual pentol oh jalannya makin kecil dan gelap sekali kanan kiri ada hutan hello hello kalian oh shit man sebenernya kalo turun lebih seru sih menurut gue ada barang anjak kok jalannya makin kayak jalan setap begini aja makin seru jalannya guys oh shit oh shit wah canggar untung gak pas hujan ya lewat sini akhir shit man kira ini jalur jalur paling sangal di Jawa Timur bisa tau buat gue ya on wrist strike mencoba di depan oh shit oh shit 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 bakal ini orang bayang oh my fucking shit gue dicipatin oh shit oh gila pon ponnya sudah kiri oh my fucking shit guys oh my fucking shit guys oh my fucking shit woah hanjir depanku berengsek yah moho wde amat ah iya gue hampir saya bilang juga ada bocah wow marka jalannya hilang marka jalannya hilang s*** gila hampir ngempung gue agar hampir meninggal ya untung dari arah lawan ga ada yang lewat ya kalau yang lewat mati ya Ayo, ya, 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 ya. Wow!